Partai Amanat Nasional atau PAN menilai PDI Perjuangan tetap punya peran bila memutuskan untuk beroposisi karena jika PDIP ada di luar pemerintahan, maka akan tetap dapat berperan mengontrol pemerintahan. Partai Amanat Nasional sebagai partai pengusung Prabowo Gibran mengapresiasi pilihan politik apapun yang akan diambil PDI Perjuangan. Kalaupun PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP akan tetap memiliki peran penting karena tetap bisa mengkritisi program-program pembangunan pemerintahan mendatang. Partai Amanat Nasional menghormati sikap politik PDIP yang telah disampaikan dalam rakernas kelima di Ancol minggu kemarin. Melihat apakah nanti PDI Perjuangan masuk sebagai bagian daripada pemerintah atau berada di luar mengambil jarak dalam konteks sebagai balancing power of the government, kekuatan penyeimbang dari pemerintah, itu sebetulnya sama. Jadi mulianya itu sama. Dan kita berharap apapun keputusan itu, itu tentu keputusan yang terbaik. Dan itu terlihat juga dalam pembahasan undang-undang. Di DPR ini ada banyak undang-undang yang sama-sama diputuskan bersama oleh semua partai politik baik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan. Jadi sebetulnya hal ini kan hanya pilihan politik saja. Sebelumnya dalam menutupan rakernas kelima di Ancol, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak menyampaikan sikap politiknya kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah bergabung atau berada di luar? Megawati malah menitikberatkan sikap politik partai pada kemenangan dalam pilkada. Merdeka! Ini kan juga, kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Loh iya, loh enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Aku sambil sarapan gitu kan. Aku bilang, hihi. Enak aja. Iya dong. Gue mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah Sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini.